KARTIKA PUTRI KARTIKA PUTRI KARTIKA PUTRI KARTIKA PUTRI KARTIKA PUTRI Walau hubungan perkawanannya dengan KARTIKA PUTRI di gerus kabar yang saling tumpang tindih, Juppe masih berpikir positif mengenai koleganya di dunia hiburan tersebut. Masa sih ada orang yang mau dibilang orang ketiga kan jelek namanya. Jadi saya pikir masa sih KARTIKA mau dibilang menjadi orang ketiganya persahabatan, saya pikir itu kan parah. Sampai dia mau untuk dikorbanin kayak berita-berita begini kan parah. Kok dia mau? Saya rasa nggak mungkin kayak begini. Jadi saya masih berpikir ke asas paduka tak bersalahnya. Kalaupun memang hubungan antara Kartika Putri dan Gaston Castanjo benar nyata, Juppe pun menyatakan tidak apa-apa. Karena dirinya sudah tidak ada rasa sedikitpun dengan lelaki yang senegara dengan Lionel Messi itu. Menurut Juppe, Gaston bebas melakukan hubungan dengan siapa saja asal bukan dengan adiknya. Kalau sama orang lain, mereka pun kan sebenarnya sudah tahu ceritanya, Gaston seperti apa. Kalau masih mau berhubungan, ya berarti urus diri masing-masing, ya kan gitu saja. Apa ya, jadinya tadinya saya pikir, wah bener kali ya sempat kepancing nggak? Oh enggak ini enggak, makanya saya bercandain di pet. Terus itu kita ketemuan, udah santai aja kali. Udah biasa lah dunia kita ini yang namanya mantan sama temen ini, udah biasa santai. Aku bilang, lo kaku amat kayak nggak pernah di dalam bidang dunia kita. Tapi bener jujur demi Allah, nggak pernah sama Gaston. Tapi kalaupun itu saatnya terjadi, buat aku sekarang, aku bilang sama semuanya, teman-teman, aku udah nggak ada rasa. Susah bilang ya, dulu, sebelum ketuk palu. Eka, iya masih ada rasa, masih kan jadi bini. Sekarang itu semua hilang rasa itu. Bagi Juppe, gosip sudah bagian dari hidupnya, apalagi menghasil resiki di dunia hiburan. Menyadari hal tersebut, perempuan kelahiran Jakarta 30 tahun silam itu, mengaku tidak masalah, tetap tenang, seperti lagu yang dilantunkan Agu Rapopo. Tapi nggak apa-apa kali itu berkah buat dia kali, ah. Kan diomongin lagi, enak lagi namanya kan. Iya, kasihan juga. Jadi kadang-kadang kita tuh tidak boleh melupakan masa lalu kita. Terkadang ini akan selalu nyeret kita nih masa lalu kayak begini nih. Kadang-kadang kita empet gedeg, jujur ya, kalau bisa jangan ngomongin, jangan ngomongin. Tapi kalau kita lagi diwawancara begini, kan lagi anget-anggetnya kan pasti masa lalu. Akhirnya saya sadar, apalagi ketika saya sebagai presenter gitu ya. Pasti yang ditanya memang selalu gosip, akhirnya saya mengerti. Saya harus bisa mengkontrol masa lalu saya untuk bilang pada diri saya bahwa iso kewaya ku Rapopo lah. Bahwa ini akan selalu bersama saya nih, yang namanya Gaston, Damian, akan selalu bersama saya, yang namanya tetangga sebelah, akan selalu bersama saya, yang namanya ini, ini nyambung terus, ini kita selalu, udah lingkaran. Udah menjadi kayak lingkaran, ya begitu-begitu aja, ini lagi, ini lagi. Feeling saya mungkin karena masih rating. Jadi kalau misalnya, kalau ngomongin ini, rating, orang nonton gitu. Jadi makanya dinaikin. Saya yakin banget kalau nggak rating pasti kagak pernah dinaikin. Contohnya, coba bakat-bakat saya, kagak pernah, kan dinaikin. Dinaikin, naikin, 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 naikin. Nggak tau ya, saya bakat, saya jago banget, saya makan kerupuk, aduk gundu. Saya jago banget loh. Sampai kalau itu juga, bukan lagi. Setelah sempat mendingin, hubungan pertemanan Julia Perez dan Kartika Putri kembali menghangat. Lagi-lagi melibatkan nama Gaston Castanjo. Ya, mantan suami Julia Perez itu disinggung-singgung memiliki hubungan khusus dengan Kartika Putri. Bahkan ada rumor Kartika Putri menjadi orang ketiga dipernikahan Gaston dan Juppe. Walau hal tersebut sempat dibantah secara sepihak oleh Kartika Putri. Bahkan Kartika Putri menyatakan, telah ada pertemuan antara dirinya dengan Juppe dan Gaston. Tapi semua itu dibantah Juppe. Memang kita kebetulan ketemuan di acara kawinannya si Gilang, kebetulan gitu loh. Saya lagi, ayy Kak Juppe, pelu kali kak. Nanti orang bilang katanya kita musuhan. Lah enggak lah, enggak ada yang musuh, ayy pelu, pelu, pelu kita dulu. Ayy foto kak, supaya kita enggak dibully. Ayy lah, orang mah pasti kita mau foto enggak foto, tapi kita dibully sama bully aja mereka, haters suka enggak, emang demen ngebully lu gimana sih. Foto kali kak, iya foto, udah foto kan. Udah, nah yang berita tiba-tiba dia ngomong itu yang aku bingung. Kan kita di situ, enggak ada Gaston. Katanya ada pertemuan, saya, Gaston, dengan Karput. Setiap saya bingung. Lah, karena kan kita baru ketemu. Jadi saya nanya, lah, kayaknya kemarin enggak ada Gaston nih. Itu tiba-tiba Karput bilang ada Gaston. Saya ditanya, perasaan enggak ada Gaston? Ah ya, apa jangan-jangan nih anak pengen drama aja kali ini ya. Jadi makanya saya diem lagi, udah agak mau nanya gue ke Karput. Ah, nanti ini emang dipengen heboh aja kali gue. Akhirnya saya ditanya-tanya gini, enggak. Karena itu, asalnya orang itu kan langsung nanya, langsung nyelepet gitu loh. Emang bener gak ada Gaston. Lagi ini saya mau nanya sama Karput. Lah, ketemu di mana sama Gaston? Tanya dia dah. Sayang, bingung kan. Makanya, makanya dia gue tembak kesini kan. Ini Miss Drama Queen ini. Pas banget. Jadi memang, ah, yaudah deh. Udah, disin. Walau hubungan perkawanannya dengan Kartika Putri di gerus kabar yang saling tumpang tindih, Juppe masih berpikir positif mengenai koleganya di dunia hiburan tersebut. Masa sih ada orang yang mau dibilang orang ketiga, kan jelek namanya. Jadi saya pikir, masa sih Kartika mau dibilang menjadi orang ketiganya persahabatan, saya pikir itu kan parah. Sampai dia mau untuk dikorbanin kayak berita-berita begini, kan parah. Kok dia mau? Saya rasa gak mungkin dia kayak begini. Jadi saya masih berpikir ke asas perduka tak bersalahnya. Kalaupun memang hubungan antara Kartika Putri dan Gaston Castanjo benar nyata, Juppe pun menyatakan tidak apa-apa. Karena dirinya sudah tidak ada rasa sedikitpun dengan lelaki yang senegara dengan Lionel Messi itu. Menurut Juppe, Gaston bebas melakukan hubungan dengan siapa saja asal bukan dengan adiknya. Gak masalah dia mau jadi teman bersama-sama asal jangan sama adik gue. Oh, anak-anak. Ya beda lah, kalau amat itu kan ketemu muka dia lagi, kalau sama orang lain kan bodo amat. Ya ibaratnya ketau selak beluknya. Lu mau ngomong apa? Lu mau kemana langkah lu? Keibatnya main catur, lu udah sekakmat gitu loh. Gak bisa kemana-mana lagi. Kalau mau keluarga, aku pasti akan gak akan mungkin aku kasih gitu loh. Karena aku udah tahu kartu matinya. Kalau sama orang lain, mereka pun kan sebenarnya udah tahu ceritanya, Gaston seperti apa. Kalau masih mau berhubungan, ya berarti urus diri masing-masing, ya kan gitu aja. Apa ya, jadi tadinya saya pikir, wah bener kali ya sempat kepancing gak? Oh enggak ini enggak. Makanya saya bercandain di pet. Lalu itu kita ketemuan, udah santai aja kali. Udah biasa lah dunia kita ini yang namanya mantan sama temen ini, udah biasa santai. Lu bilang, lo kaku amat kayak gak pernah dalam bidang dunia kita. Tapi bener jujur demi Allah, gak pernah sama Gaston. Tapi kalaupun itu saatnya terjadi, buat aku sekarang, aku bilang sama semua. Temen-temen, aku udah gak ada rasa. Susah bilang ya. Dulu, sebelum ketuk palu. Eka, iya masih ada rasa. Masih kan jadi bini. Sekarang itu semua hilang rasa itu. Bagi Juppe, gosip sudah bagian dari hidupnya. Apalagi menghasil resiki di dunia hiburan. Menyadari hal tersebut, perempuan kelahiran Jakarta 30 tahun silam itu, mengaku tidak masalah, tetap tenang, seperti lagu yang dilantunkan Aku Rapopo. Tapi gak apa-apa kali itu berkah buat dia kali, ah. Kan diomongin lagi, enek lagi namanya kan. Ya kasihan juga, jadi kadang-kadang kita tuh tidak boleh melupakan masa lalu kita. Terkadang ini akan selalu nyeret kita nih masa lalu kayak begini nih. Kadang-kadang kita empet gedeg, jujur ya, kalau bisa jangan ngomongin, jangan ngomongin. Tapi kalau kita lagi di wawancara begini, kan lagi anget-anggetnya kan pasti masa lalu. Akhirnya saya sadar, apalagi ketika saya sebagai presenter gitu ya. Pasti yang ditanya memang selalu gosip, akhirnya saya mengerti. Saya harus bisa mengkontrol masa lalu saya untuk bilang pada diri saya bahwa iso kewaya, Kurapopo lah. Bahwa ini akan selalu bersama saya nih, yang namanya Gaston, Damian, akan selalu bersama saya, yang namanya tetangga sebelah, akan selalu bersama saya, yang namanya ini, ini nyambung terus ini kita, udah lingkaran. Udah menjadi kayak lingkaran, ya begitu-begitu aja, ini lagi, ini lagi. Feeling saya, saya mungkin karena masih rating. Jadi kalau misalnya, kalau ngomongin ini, rating, orang nonton gitu. Jadi makanya dinaikin. Saya yakin banget kalau nggak rating, pasti kagak pernah dinaikin. Contohnya, coba bakat-bakat saya, kagak pernah, kan dinaikin. Nggak tau ya, saya bakat, saya jago banget, saya makan kerupuk, aduh gundu. Saya jago banget loh. Sampai karatih juga, bukan lagi. Sampai karatih juga, bukan lagi. Sampai karatih juga, bukan lagi. Sampai qRI berusaha. SampaiAT?